Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi geser dengan saya tentunya di channel ini Oke jadi video kali ini admin akan coba tes speed ataupun uji coba kecepatan dari kedua eh firmware ini yang sebenarnya enggak enggak ngaruh-ngaruh juga ya untuk primernya cuman untuk dua device ini entah kenapa ya teman-teman masih ada yang bertanya sepertinya karena ini enggak imbang guys ya yang ini yang sebelah ini yang menggunakan firmware Starlink WRT yang admin namakan Starlink WRT itu menggunakan modem E3372 dengan antena eksternal ataupun antena luar rumah di atas genteng ya otomatis signalnya lebih bagus sedangkan yang sebelah kanan yang ini ini admin menggunakan eh handphone Samsung apa namanya magic box openware teks ya dari Mas Andi yang keduanya sama-sama running ataupun berjalan menggunakan tool open class yang versinya cuman berbeda cuman disini cornya sama kok ya metacore dan konfliknya sama cuman beda di paket aja gitu ya cuman disini masalah itu enggak enggak akan mengaruhi kalau akun trojanya ini sama persis kok yang digunakan ya jadi seperti itu Oke disini untuk penampakannya kurang lebih seperti ini untuk yacd magic box Oke yacd magic box seperti ini running 2 sedangkan disini kita cek ke nah kok running siapa ya ada ping gitu ya Nah ini juga ada ping di 123455 ya 5 oke nah disini kita akan coba test speednya itu tidak akan menggunakan oklah ya maksudnya tidak akan menggunakan oklah di browser langsung kita menggunakan terminal gitu ya dari kedua device ini tentunya beda banget untuk speednya gitu ya beda banget pastinya kenapa begitu ya karena ini yang satu pakai antena eksternal yang satunya enggak gitu ya nah disini kita langsung cek di STB open word dulu kita cek signalnya nah yang perlu kalian perhatikan bukan ini guys ya Hai nah bukan bar yang inilah ya bukan yang ini ini lima bar tujuh bar sumpah maya atau full bar gitu ya cuman yang bawah ini nah yang rssi rsrp ini kalian serba merah ya sudah speednya nggak akan stabil sih selama pengalaman admin jadi kalian perbaiki di sini bisa bukan fokus di bar yang di atas ya fokusnya di sini oke makanya teman-teman ada yang komplain saya komplain bagaimana ya Bang punya saya itu sudah full bar bang pakai handphone auto-auto-an pakai modem kok speednya nggak kenteng gitu ya Ya sudah setelah saya cek saya suruh screenshot rsi rsrp sinr malah tidak bagus merah merah kuning gitu ya jadi rata merah kuning nggak serba hijau gitu ya ya itu pengaruh untuk speed gas untuk kestabilan koneksinya nah ini untuk si modemnya guys ya lanjut di sini ke magic nah magic box di sini kita cek di sini aja sinyal nah kita cek Scroll ke bawah dan ya ya sinyalnya di sini dapat 50% tanpa antena eksternal jauh ya di sini eh wah di sini fullbar guys 81 persen lu ya ini 81 persen ini 50 persen Oke kita cek si nr-nya ke inbox and command lalu cek band Oh sorry hmm ya ini ini cek sinyal nah ini rsrp-nya 81-81 rsrp-min 10 rsrp-min 110 sinr plus 4.60 db kita cek di sini tuh jauh tuh jauh ya di sini rsrp-nya 7 min 74 di sini 110 wah jauh lumayan rsrp-nya di sini min 3 di sini rsrp-nya min 10 rsrp-nya di sini oh ini 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 rada error memang ya sinyalnya di sini ya makanya ini hingga gtb-nya gtk kok oke 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 nah ini kalian sudah kelihatan kan perbedaannya di sini 52 persen di sini 81 persen itu ya hmm oke kita langsung ke terminal aja ya ke terminal di sini ke terminal oke untuk ini saya coba dulu kesan untuk eh apa namanya yang di Starling gt ini soalnya kayaknya sering error nih oke normal ya Nah itu tuh normal mana nih nah normal sip 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 oke gas oke nah admin perbesar dulu nah yang sini juga diperbesar nah kita akan uji coba speed test semuanya oke yang pertama di sini yang ini dulu ya Nah kita cek speednya dapat berapa jauh guys ya speednya ya oke oke hai 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 Oke jauh guys ya speednya disini downloadnya 30 Mbps latensinya 37.69 dengan 0.85 ms disini 54.90 dengan 4.71 speednya di 13 dan untuk uploadnya disini 44 disini 4 jauh guys ya ini kok bisa berperbedaannya sangat jauh Bang ini device-nya ya atau akunnya ya atau itu semuanya dari sini guys sesuai yang saya katakan kok ya semuanya itu dari ini mana yang ini ya tergantung dari ini rssi gitu ya kalau yang ini yang ini kita Scroll ke bawah nah semuanya tergantung pada ini guys rssi RSRP ini kalau admin persentasekan ini mungkin sekitar 80% ini sangat pengaruh banget gitu ya untuk speednya Nah untuk 30% itu bisa dari paketnya host ataupun bug yang kalian gunakan bisa dari eh apa namanya eh konfliknya seperti jadi 30% tuh bisa dari firmware bisa dari akun bisa dari host ataupun bug yang kalian gunakan ataupun paketnya gitu ya ataupun akun trojan nya ya 30% lah tapi 80 kok 30% 20% gitu ya untuk 80% yang admin rasakan ya yang admin rasakan ya ya ini yang paling pengaruh banget gitu ya jadi seperti itu kisah kalian mau menggunakan handphone auto auto one magic box modem orbit ataupun Nokia yang terbaru itu yang 5g cuman di lokasi kalian sekiannya kurang bagus terus RSRP dan yang lainnya ini kurang bagus ya sudah meskip speednya enggak akan stabil gak akan normal gitu ya bahkan akan kalah dengan alat-alat yang seperti ini itu ya yang murah jadi kembali lagi kalau metode menggunakan GSM seperti ini eh kestabilan eh apa namanya BTS itu akan mempengaruhi banget ke speed yang kalian dapatkan kurang lebih seperti itu kisah dan apakah worth it menggunakan magic box openwork seperti ini ya oke menggunakan STB penurutnya juga oke sesuaikan dengan budget dan kebutuhan kalian ya kalau kalian ingin sedikit low budget ingin belajar sarana tim mending menggunakan magic box openwork itu ya cuman kalau kalian ingin yang belajar satu persatu seperti cara setting routernya modemnya lalu STB nya ya bisa kalian menggunakan STB penurutnya sesuai selera aja sih ya menggunakan auto auto one ya monggol gitu ya oke jadi seperti itu informasi kali ini yang pada intinya yang admin katakan ulang kepada kalian mau modem kalian handphone auto auto one j1s modem stick orbit magic box lalu eh modem Nokia modem rakitan semuanya kembali lagi ke BTS di lokasi kalian semahal apapun sebagus apapun alat kalian jika BTS kalian kurang bagus jangan terlalu berekspetasi tinggi untuk kecepatan koneksi kalian yang akan didapatkan tuh ya jadi seperti itu bisa mau kalian menggunakan modem yang receh yang murah tapi BTS kalian tuh sangat bagus ya sudah kalian akan mendapatkan speed yang maksimal mungkin nanti kekurangannya cuman dibatasi di port entah itu portlandnya port USB nya jadi speednya akan terbatas di sana tuh ya di alatnya alatnya itu cuma membatasi di sana kalau untuk kecepatannya itu yang didapatkan ya kembali lagi ke alat ataupun ke modem kalian dan BTS kalian intinya jika di lokasi kalian itu sinyalnya kurang bagus pakai antena eksternal begitu saja dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye